Tegak-teki keretakan rumah tangga Iris Bela dan Amar Zoni terjawab sudah. Benarkah Iris mantap bercerai dari Amar pasca mendapat desakan dari keluarga? Lalu benarkah pula kasus narkoba yang menjerat Amar beberapa waktu lalu menjadi satu-satunya alasan Iris untuk berpisah? Dalam sensasi fakta, inilah babak baru pernikahan Iris dan Amar yang berada di ambang kancuran. Pertahanan Iris Bela akhirnya runtuh. Ia tak sanggup lagi mendampingi Amar sebagai istri karena pada 6 November 2023 lalu, Iris resmi melayankan gugatan cerai di pengadilan agama Depok. Sidang perdana dengan agenda mediasi pun sudah digelar 16 November lalu tanpa dihadiri Iris maupun Amar. Entah apa alasan keduanya absen, namun kemarin saat tim sensasi mendatangi kediaman orang tua Iris di kawasan Cinere, Hunian berpagar coklat itu tampak sepi. Lantas, benarkah Iris memilih jalan cerai karena ia sangat kecewa dengan Amar yang dua kali terjerumus ke jurang narkotika? Fakta mengejutkan pun berhasil ditemukan tim sensasi lewat penelusuran di media sosial. Lewat komentar netizen, ayah Iris yang bernama Johan Debyu memberi tanda love di media sosial seolah menyetujui perpisahan sang anak dengan Amar Zoni. Mungkinkah keluarga memang mendesak Iris untuk bercerai karena Amar telah melakukan kesalahan fatal dan sulit dimaafkan? Lalu benarkah Iris sempat mencurahkan isi hatinya kepada Umi Pipik sebelum akhirnya mantap menggugat cerai Amar di usia empat tahun pernikahan? Ya, tapi kan itu semua kembali kepada IBL-nya ya. Kan yang menjalani dia. Kita kan hanya menjadi pendengar. Enggak, enggak cerita apa-apa. Kita kalau ketemu hanya lebih ke pengajian aja. Masukkan enggak sih. Ya udah, pokoknya lebih kepada ngobrol tentang pengajian aja, lebih kepada ilmu-ilmu aja. Kalau urusan rumah tangga orang, saya enggak mau ikut campur ya. Semua kan yang menjalani orang lain, bukan saya. Ya, mereka kan yang lebih tahu. Kan kita kan enggak tahu ya kehidupan orang lain, kan kita enggak ada yang tahu. Jadi kita ya doain aja yang terbaik. Baik, tadi persidangan telah disanak-sanakan pada persidangan perdana. Pada persidangan perdana itu dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dalam ini, kuasa hukum dari Iris Bela ya. Ya, namun Iris Bela sendiri tidak datang. Kemudian untuk Muhammad Amar Akbar bin Suhaindri Zoni ini tidak hadir di persidangan. Jadi yang hadir hanya kuasa hukum dari Iris Bela. Sepanjang di persidangan tadi bahwa Iris Bela, apa, Muhammad Amar Akbar bin Suhaindri Zoni telah dipanggil. Dan tidak ada kabar yang kami terima, sehingga kami akan melakukan pemanggilan ulang sekali lagi untuk persidangan berikutnya. Sinyal adanya keretakan dalam rumah tangga Iris dan Amar sejatinya telah mencuat saat Amar tertangkap karena kasus narkoba pada Maret 2023 lalu. Namun, isu miring tersebut terbantahkan ketika Iris tampak mendampingi Amar menghadiri sebuah acara pasca bebas yang kemudian dipertegas dengan pernyataan Amar jika pernikahannya dalam keadaan baik-baik saja. Kalau untuk sampai saat ini sih, alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuma fans, saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai, mempunyai nama di dalam dunia entertainment. Menepis dong, ya selesai kan? Itu yaudah, nggak ada apa-apa. Enggak, enggak kok. Nggak tahu kok itu saya nggak bisa jawab lah. Seperti apa, Kak Ibel? Gimana, Kak Ibel? Kak Ibel sedikit dong, komentar. Bye-bye. Papar rata, Pak. Ya, alhamdulillah. Makanya saya percaya sekali apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Makanya saya pikir, alhamdulillah, bertemu dengan orang-orang baik seperti Om Sucipto, Om Niko, dan Adang, itu membuat saya semangat untuk menata hidup saya lagi sekarang. Lantas benarkah Iris Bella yang sebelumnya masih memberikan kesempatan kepada Amar untuk memperbaiki diri, pada akhirnya berubah pikiran? Entahlah, sampai detik ini, sejak bebas pada 4 Oktober 2023 lalu, Amar tetap memilih tinggal di rumah orang tuanya. Sementara Iris, meski sosoknya mendadap hilang bak di telan bumi, namun wanita berdarah Belgia itu diakini telah pulang ke rumah ibunya. Itu dia sudah dewasa, keurusannya. Tapi memang kenyaman Amar ya? Maksudnya ingin tinggal sama Ayat dulu, kemerawatannya? Oh iya juga, tapi nggak tahu lah ada pertimbangan lain. Ya, sepuluhnya tiba-tiba dia kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macem ya, tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua. Sedikit menilik ke belakang, perjalanan cinta Iris Bella dan Amar Zoni dimulai tahun 2018. Keduanya saling mengenal setelah membintangi satu judul sinetron yang sama. Iris dan Amar kemudian saling mendekatkan diri tanpa menjalani masa pacaran laiknya pasangan selebriti pada umumnya. Ya, Iris memang menginginkan hubungan serius. Dan Amar berhasil membuktikan lewat kalimat hijab kabul yang terucap pada 28 April 2019, di mana keduanya resmi mengikat tali suci pernikahan. Sayang seribu sayang, kebahagiaan Amar dan Iris sebagai pasangan suami istri hanya bertahan 4 tahun saja. Iris benar-benar sudah membulatkan hati untuk menyudahi pernikahan, meski Amar masih berusaha mempertahankan istana cintanya yang kini berada di ujung tanduk. Persidangan berikutnya itu kita agendakan pada hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023. Itu mereka berdua harus hadir ya Pak? Ya, mereka karena tadi persidangan Iris Bella tidak hadir ya. Jadi Iris Bella juga harus hadir, maka Majlis Hakim memerintahkan Iris Bella melalui kuasanya untuk hadir pada sidang yang akan datang. Dan tergugat yaitu Muhammad Amar Akbar, bin Sohain Rezoni juga dipanggil. Nah, nanti untuk pertemuan pertama kita upayakan untuk melakukan perdamaian dan proses mediasi di pengadilan. Ya, semua manusia itu hanya bisa berusaha. Dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ya, bisa melewati ujian ini. Terima kasih telah menonton!